Ya tadi hari ini saya mendampingi Saudara Henry Kurniadi alias Tiong LBF dalam pemeriksaan dimana prosesnya adalah sudah naik ke tahap proses penyelidikan ya dari kemarin itu kan masih dalam tahap penyelidikan bedanya adalah sudah ditemukan unsur-unsur pidana dan tadi kami menjawab sekitar 15 pertanyaan dan juga dilengkapi ada bukti-bukti yang tadi juga kita menandatangani Beasita ya untuk bukti-bukti yang sudah kita lampirkan dan tadi sudah kita lampirkan dan dari klien saya juga sudah menjawab 15 pertanyaannya kurang lebih tadi 2 jam ya sekitar 2 jam dan nantinya habis ini akan dipanggil juga saksi-saksi yang menyusul ya ada bukti baru Man? dari bukti baru sih tidak ada cuman tadi kita sudah menandatangani untuk Beasita ya karena ini sudah naik dalam tahap penyelidikan mengenai press release yang disampaikan oleh saudara AE kurang lebih itulah ada 15 pertanyaan sudah saya jawab dan saya lampirkan semuanya bukti-bukti pendukungnya yang pasti hari ini saya bersyukur Alhamdulillah prosesnya sudah naik ke tahap penyelidikan dari penyelidikan kalau penyelidikan ke penyelidikan ini kan ketika ditetapkan suatu laporan ini naik sidik kan sudah ada unsur pidananya waktu itu kan saya laporkan saudara AE ini dengan pasal 310-311 ya untuk apa pencemaran nama baik dan fitnah ya jadi semoga dengan kejadian ini bisa jadi apa ya pelajaran yang berharga untuk masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan mempublikasikan sebuah informasi ya jangan asal melakukan press release tanpa didukung fakta dan data yang sebenarnya gitu jatuhnya ke fitnah ya jatuhnya ke pencemaran nama baik saya sudah bilang berkali-kali bisnis saya itu semuanya bisnis real tidak ada bisnis aneh-aneh kalau yang bersangkutan ini mungkin iri atas pencapaian saya ya ayolah sini ngopi tapi kayaknya sudah tidak mau kalau sudah naik sidik ini sudah tidak mau ngopi saya sudah beda gitu ya nanti yang pasti saya juga tadi sudah menjawab semua pertanyaan dari penyidik ya sudah saya sampaikan semuanya semoga apa nanti juga kalau saudara AE dipanggil juga jangan gak datang makanya jangan terlalu apa ya arogan gitu sesumbar gitu bilang katanya laporannya John LBF itu nol besar saya gak takut dilaporin mau 30 laporan pun saya gak takut coba dihadapi lah ini prosesnya lah seperti apa nanti ya jangan mangkir karena kalau udah naik ke tahap penyidikan ini kan udah ada unsur-unsur pidananya kalau kamu dipanggil gak datang ya ada upaya paksa perintah membawa saksi tapi kalau ada RJ gimana pak? saya udah bilang RJ mohon maaf ya tidak ada saya mau berdamai sama AE ya gak ada gak mau saya damai sama orang kayak begini biar gini loh di dunia ini kan harus kita berani mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan bahkan ketika saya laporin aja masih apa ya tenang-tenang aja kayak gak ada apa gak ada perasaan bersalah gak ada etikat baik mungkin ketemu saya menghubungi saya minta maaf dan lain-lain gak ada malah tetap dalam pendirian dia bahwa apa yang dia sampaikan itu saya menyampaikan fakta fakta-fakta dari mana ini buktinya Max Cidik itu aja kan tapi setelah dilaporkan itu itu sempat bantah gak sih? gak ada gak ada sama sekali sampai sekarang pak? sampai sekarang perlu ditambahkan disini kepada netizen-netizen 6 poin dari press release-nya saudara Arief Edison ini kita sudah bisa membantah kita lampirkan bukti-bukti dan penyidik pun dalam hal ini menerima kok kita mempunyai pembuktian semua yang dia bilang penipuan atau apa itu sudah terbantahkan dengan bukti-bukti yang klien kami punya dan baik selain di Polda Metro Jaya ada di Pores Jakarta Selatan ada juga di Pores Jakarta Utara itu semuanya sedang berjalan dan itu ya mirip-mirip lah mengenai press release juga ya kita optimis kalau di Polda Metro Jaya saja sudah naik sidik ya tanpa mau mendahuli penyidikan saya juga optimis terhadap laporan-laporan terhadap saudara AE ini di Polda-Polda di Pores terkait ya seperti itu kemarin ada sempat temen info juga katanya John L.B. tuh beli lagi mobil tuh 3,6 M ya terus dia nimpalin apa nah paling cuma gimmick temen-temen wartawan lihat itu mobil saya terparkir di belakang kalian bukannya saya mau sombong gini loh saya tuh menunjukkan apa hasil-hasil pencapaian saya itu untuk memberi bukti kalau kalian nggak saya kasih bukti pencapaian bagaimana termotivasinya jadi saya cuma ngomong oh saya sukses nih mengelola bisnis tapi nggak nggak saya tunjukkan hasil pencapaian-pencapaian saya gimana kalian termotivasi gitu loh jadi ya sudah lah kan orang mungkin masing-masing tapi semoga aja orang-orang yang punya sifat mirip kayak si oknum pengacara ini segera bisa kembali ke jalan yang benar jangan sampai nanti kesandung masalah hukum di kemudian hari gitu loh yang pasti saya John LBF tidak pernah pengen punya musuh saya suka berteman saya lebih senang bersilaturahmi dan saya itu bukan pribadi yang sebetulnya bukan pribadi yang suka pamer suka sombong enggak tujuan saya ini baik ya tapi memang kan kita nggak bisa nyenengin hati semua orang salah satunya kan si pengacara AE ini kan ada indikasi mungkin diduga iri atas pencapaian saya terus ngawur seperti itu menyampaikan statement-statement yang ya kalau saya merasakan sih fitnah ya fitnah dan pencemaran nama baik yang intinya gitu teman-teman Alhamdulillah banget saya udah bersyukur sama Allah karena saya percaya di dunia ini Allah akan menunjukkan siapa yang baik siapa yang benar orang zalim tidak akan pernah bisa selamanya meneruskan kezalimannya saya nggak pernah mau jahat sama orang saya pengennya berteman ya mohon maaf juga untuk masyarakat Indonesia atas kejadian ini mungkin beranda-beranda berita-berita teman-teman beranda media sosial teman-teman jadi terganggu biasanya harusnya nonton tiktok kan seru-seruan lucu-lucuan joget-joget ini jadi muncul muka saya inilah itulah saya minta maaf masyarakat Indonesia atas ini bukan saya yang nyuruh bukan saya yang minta tapi kan kita nggak tahu ya orang yang mau jahat ya pasti udah seneng banget saya ini luar biasa ini ada kemungkinan menjadi TSK bang ya tentunya habis dari naiknya ke proses penyidikan kan satu langkah lagi tinggal gelar ya akan ditetapkan siapa sih tersangkanya pelakunya ini siapa gitu kalau dari penyelidikan kan dicari unsur-unsur pidananya naik ke penyidikan tinggal dicari siapa sih tersangkanya pelakunya ini siapa gitu tinggal nanti kan diuji kan dalam gelar kan yang penting sudah ada unsur pidana tinggal mencari siapa pelakunya siapa tersangkanya ya kalau naik sidik yang saya tahu saya juga belajar juga saya suka belajar juga kalau penyelidikan itu kan belum ada unsur pidananya nah begitu udah naik ke penyidikan sudah ditemukan unsur pidananya ya kan nah apa ini tanpa mendahului tanpa sok pinter apa-apa feeling saya feeling saya ini ya bisa ada tersangka lain maksudnya tersangkanya gak cuman satu karena kemungkinan kan sodara AE ini kan juga dapat informasi juga dari orang lain sehingga dia bisa menyampaikan hal-hal yang fitnah seperti itu ke saya kan bisa aja tapi saya gak mau mendahului proses penyidikan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya ya kita tunggu aja pastinya nanti kalau ada update lanjutan teman-teman juga pasti akan dapat informasinya karena ini biar terang-benderang gitu teman-teman biar terang-benderang publik biar melihat siapa yang salah siapa yang benar terus sederhananya begini aja kita ini gak usah terlalu rumit dalam berpikir kalau saya ini nipu kalau saya ini bisnisnya aneh-aneh udah dari kemarin saya ditangkap sama polisi bisnis saya jelas semua kantornya jelas tiap hari muka saya muncul di tiktok live posting tuh tiap hari saya saya disela-sela kesibukan saya mengelola tujuh perusahaan masih aktif bikin konten sendiri ngedit sendiri videoin sendiri bales komen sendiri gitu loh ya jadi itu ya kurang lebih yang bisa saya sampaikan teman-teman